Pemirsa jajaran kepolisian daerah Polda Kepulauan Drio melaksanakan kegiatan Polda Kepri berbagi ASI buka puasa bersama masyarakat pada Senin 6 Mei 2019, sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Irwasda Polda Kepri Kombes Pol Purwolelono. Dipimpin oleh Inspektorat Pengawasan Daerah atau Irwasda Polda Kepri Kombes Pol Purwolelono bersama Karo SDM Polda Kepri Kombes Pol Joko Susilo di Reskrim Sus Polda Kepri Kombes Pol Rustam Mansur dan PD Bayangkari Kepri tepat hari puasa pertama Senin 6 Mei 2019 membagikan sebanyak 400 mingkisan dan nasi kotak kepada pengguna jalan yang melintas di Simpang Lampu Merah PJR Batu Besar. Irwasda Polda Kepri Kombes Pol Purwolelono mengatakan bahwa kegiatan bagi-bagi nasi kotak dan makanan pembuka takjil akan digelar setiap hari di sejumlah tempat yang sudah ditentukan. Selama Ramadan, kami rutin melaksanakan dan tempatnya bergantian. Tidak hanya di Simpang Jalan, Polda Kepri juga menyiapkan menu buka bersama di Masjid Al-Halim Polda Kepri yang diperuntukkan bagi umat muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa. Polda Kepri juga menggelar buka puasa bersama setiap minggu dan menyiapkan 1.500 nasi kotak. Polda Kepri juga menggelar buka puasa bersama setiap minggu dan menyiapkan 1.500 nasi kotak dengan berbagi di bulan suci Ramadan. Kegiatan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat dan bisa menjalin tali silaturahmi. Purwolelono juga mengajak kepada masyarakat selama bulan suci Ramadan ini bisa tetap menjaga keamanan dan ketertiban sehingga Kepri tetap aman dan kondusif. Kita melaksanakan bagi-bagi tajil. Kita saling berbagi hasil kepada masyarakat. Dan ini hari pertama ini kita laksanakan khususnya di Simpang Srejeri ini atau Batu Besar. Kita bagi-bagi kurang lebih 400 tajil kita kepada masyarakat. Intinya kepada masyarakat kita imbau bahwasannya di bulan suci yang baik ini, bulan Ramadan, mari kita sama-sama bisa menjaga keamanan di wilayah kita sehingga keamanan yang ada di wilayah kita ini menjadi wilayah yang aman, menjadi wilayah yang tertib, kondusif. Ini petan TV Kepri dari Batam mengabarkan. Terima kasih.